Hai selamat pagi teman-teman hari ini kita mau bikin nasi dewool atau nasi oyek dari bahan oyek yang tadi sudah kita pususin seperti mususin beras mau dimasak itu lalu kita tiriskan setelah nanti tiris baru kita kukus oyek yang sudah dipususin dan dibersihkan tadi ini kita tiriskan setelah tiris lalu kita kukus nasi oyeknya atau nasi dewoolnya kita didihkan dulu air yang buat kukus oyeknya nanti tunggu sampai mendidih baru kita masukkan oyeknya hari yang buat mengukus oyek atau dewoolnya sudah mendidih lanjut kita masukkan oyek atau dewoolnya kita ratakan biar matang mereka lanjut kita tutup sam tunggu sampai matang oyeknya kita lanjut bikin tumis ikan asin jambal roti ikan asin yang kemarin kita beli di pasar ikan asin jambal roti ada beberapa kita potong-potong terlebih dahulu ikan asin jambal rotinya kita lanjutkan hai 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 nanti setelah kita potong potong kita rendam pakai air garam untuk mengurangi rasa asinnya setelah selesai kita potong-potong ikan asin jambal rotinya kita rendam pakai air hangat dan kasih garam sepatutnya dan rendam pakai air hangat supaya rasa asinnya berkurang kita rendam terlebih dahulu lantai nanti kalau sudah kita dagak lama lalu kita cuci dan kita bersihkan lalu kita goreng dan kita tumis ikan asin jambal rotinya sambil nunggu ikan asinnya kita rendam pakai air garam supaya menghilangkan rasa asin kita buat bumbunya tumis ikan asin ikan ikan asinnya sederhana ada cabai hijau bawang merah bawang putih cabai untuk lebih rawit potong-potong selamat menikmati selamat menikmati bumbu tumis ikan asin jambalnya sudah jadi cukup simpel dan sederhana cuma cabai hijau, sedikit cabai rawit bawang merah, bawang putih lanjut kita cuci ikan asin yang tadi kita rendam pakai garam setelah dicuci lalu kita goreng dan kita masak tumis ikan asinnya oh iya katonasi dihulnya sudah matang kita turunkan lalu kita angkat dari tempat penghubusan sudah matang sempurna kita angkat masih dihulnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati si dihulnya masih panas kerbul-kerbul selanjutnya kita goreng ikan asin untuk jambal rotinya yang sedikit-sedikit tadi kita goreng sebentar selamat menikmati 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 tambahkan sedikit garam gula merah tambahkan sampai harum dan cabenya matang atau layu tambahkan tomat tambahkan sedikit air kita tunggu sebentar sampai airnya mendidih baru kita masukkan asinnya airnya sudah mendidih dan tomatnya sudah matang atau layu kita masukkan ikan asin jambal roti cabai hijau cabai hijau tunggu sebentar supaya airnya sedikit berkurang tumis ikan asin jambal rotinya sudah siap untuk dihidangkan dipatukan dengan nasi diwul atau nasi ayat sederhana larumahan menu hari ini tumis ikan asin jambal roti cabai hijau sudah jadi menu sederhana rumahan sering dibuat atau dimasak sehari-hari dipatukan dengan nasi diwul atau nasi oyak sederhana rumahan pasti nikmat dan mantap Hai jangan lupa bantu like share comment dan subscribe jangan lupa juga tanda loncengnya supaya dapat notifikasi selanjutnya dari saya Hai nasi diwulnya mantap siangat dan panas misi kerbul-kerbul setelah tumis ikan asin jambal roti cabai juga masih panas kerbul-kerbul sekian dan terima kasih